ataupun shadernya kita aktifkan jadi berapa sekarang Oh jadi 40 teman-teman ya jadi empat puluhan FPS mantap ya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta gaming official nah temen di video kali ini saya mau share ini ada aplikasi emu Citron ya atau dibacanya Citron apa Citron ya teman-teman kita akan coba instalkan saja di MediaTek ya di Poco X6 Pro untuk emulator NS ini Oke langsung aja teman-teman kita coba ya ini saya sudah siapkan aplikasinya teman-teman ya Oke nah ini dia ya langsung aja kita coba install nah bagi teman-teman di sini yang mau nanti saya sertakan seperti biasa di deskripsi box Oke inilah tutorialnya aja dulu ya langsung kita buka aplikasinya nah ya dia ada seperti ini Oke legal disclaimer langsung kita skip dan continue ini kita tinggal get started aja next nah ini ada notifikasi next aja saya skip Oke dan ini kei nah kei ini ternyata bisa gunakan pakai kei yang Sudachi guys ya ke Sudachi ataupun ke Yuju ya langsung aja di sini kita select keynya kita cari dimana posisinya ya langsung kita pakai guys nah ini dan dia langsung teman-teman bisa kita pakai dan add games langsung kita add game saja kita cari dimana folder games nya dokumen dan NS room langsung kita gunakan izinkan Oke dan continue boom nah sudah ada kita masuk gas ya di sini kita lihat dulu untuk settingannya dan ya ini si mirip ya botnya kita lihat dulu ini dia teman-teman ya buildnya seperti ini ini logonya Citroen ya Oke kita lihat dulu teman-teman di sini untuk di band advanced setting di band setting kita di sistem nah di sistem di sini ada limit speed nah ini teman-teman ya limit speed ini bisa meningkatkan rate FES nya itu nanti tergantung dari game nya ya kita lihat aja nanti guys kemudian di sini juga ada auto stab nih ini yang baru nih yang ada di yang ada di Sudachi guys itu ya tapi saya nggak akan aktifin cuman gini aja teman-teman posisinya ya langsung aja kita back lagi nah disini kita coba lihat teman-teman di bagian grafis di bagian grafis ini saya akan gunakan 0,75 aja ya Oke kemudian di sini untuk video adapting nya kita berikan settingan di AMD VLT FX Super Resolution kemudian di sini kita lihat teman-teman ada ah di bagian bawah nah ini sharpness nya ataupun shadernya kita aktifkan kalau sudah seperti ini langsung aja kita back ini settingan global guys kemudian kita lihat di bagian audio kita gunakan auto engine aja di bagiannya pastikan NNC nya di aktifkan atau pilih yang NNC ya NNC lagi NCE ya nah sampai sini teman-teman grafik debugging ini enggak usah lah seperti ini aja oke teman-teman kalau sudah berarti tinggal kita ke gamenya nah sini langsung aja kita coba tes di Naruto Connection Strom dan kalau kita lihat di sini untuk setting GPU nggak ada ya guys ya setting GPU nggak ada di MediaTek dan ini settingannya balik lagi ke yang tadi yang sudah kita setting tuh semuanya sudah di setting seperti ini Oke ini akurasinya kita gunakan normal aja lah ya seperti ini kita back kita back dan langsung aja kita coba tes nanti masuk ke dalam gameplay dari Naruto Connection Story ya Strom ya Story lagi Strom Connection guys ya kita lihat nanti apakah dia bisa selancar yang ada di Sudachi dengan menggunakan aplikasi Citron ini kita lihat guys Hai Oke guys ya mantep nih di Citron ya untuk animasinya juga ini bisa lancar banget seperti ini sama sekali teman-teman tuh lihat nggak ada lag-lagnya dan suaranya juga disini bagus ya Oke lanjut teman-teman kita lihat nanti di gameplaynya seperti apa ya lancar atau tidak kita lihat guys Oke guys disini kita coba lihat ya nih temen Oke dan dia lancar banget ya dapat di 29-30 fps guys mantap ya di sini kalau kita lihat teman-teman sebentar ya ini kedeteksi ya NCE Mali guys kedeteksi tuh NCE Mali FS 30-29 fps kita coba naikkan FS nya guys ya dengan cara langsung ke bagian setting kemudian di bagian sistem nah disini limit speednya kita naikkan ke 200 coba ya Hai semoga tidak for close Hai Oke Nah kita lihat temen-temen jadi berapa sekarang Oh jadi 40 temen-temen ya jadi 40-an fps mantap ya kita lihat guys kita lihat guys jadi lebih lancar ya Oh malik serang coy Oke Suriken Wah Hindarui Sur 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 Ya anaknya co kita langsung pakai Boruto hui menang coy keren ya kita coba jurusnya nih kita pakai jurusnya Boruto berkerja tong enggak kena cor your jarak dekat jurusnya barusan ya tuh udah coy susah ya dia kabur kena loh ah kena guys wih di pakai boruto ya lancar banget cuy keren kita coba pakai ayahnya nih kita akhiri ya kita akhiri guys door gitu doang coy juru spesialnya kah bukan loh gitu doang jurusnya ini mah oke mode segmodo kan ini ya dikit lagi padahal tuh udah selesai guys loh kan ini pas banget nih pas peinnya bum justrah seharasengan suriken oke lah temen-temen ya ini pakai citron citron lagi citron ya lancar ya di Poco X6 Pro dengan chipset Mediatek oke mantap cuy ya jadi untuk tutorial install dan setting sudah kita lihatkan di awal video tadi ya oke itu aja semuanya semuanya referensi buat temen-temen dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap cuy lihat tuh fpsnya mantap stabil dan lancar guys Sergio ya BL not least ya 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 pues ya Terima kasih.